Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Selamat datang di channel saya Pada kesempatan ini saya akan membahas mengenai beberapa faktor yang mempengaruhi harga ikan gurame Ikan gurame sebagai ikan air tawar merupakan jenis ikan yang umum dikonsumsi oleh masyarakat Karena memiliki daging yang enak dan memiliki nilai giji yang baik Beberapa keuntungan dengan kita mengkonsumsi ikan gurame yaitu Menjaga kesehatan jantung Membantu perkembangan otak, membantu menjaga kesehatan kulit dan membantu menjaga berat badan Apabila kita lihat dari harga per kilogramnya Ikan gurame ini memiliki harga yang relatif tinggi jika dibandingkan dengan jenis ikan air tawar lainnya Seperti ikan nilai, ikan nila dan ikan mas Ikan gurame ini memiliki harga diantara Rp50.000-Rp60.000 per kilogram Ikan lele memiliki harga Rp28.000-Rp39.000 per kilogram Kemudian ikan mas memiliki harga Rp30.000-Rp40.000 per kilogram Harga ikan gurame di pasaran Indonesia cenderung berpluktuatif dan bisa naik turun Beberapa faktor yang mempengaruhi harga ikan gurame antara lain Kesatu, biaya produksi Biaya produksi pada budidaya ikan gurame adalah Biaya yang dikeluarkan untuk memproduksi Atau biaya yang dikeluarkan untuk melakukan kegiatan usaha tani Biaya produksi dapat mempengaruhi harga ikan gurame Biaya produksi ikan gurame meliputi biaya bibit, biaya pakan, biaya operasional, dan biaya perawatan Biaya produksi akan mempengaruhi harga Yaitu apabila biaya produksi tinggi Maka harga produk akan ikut tinggi Kemudian yang kedua yaitu Permintaan pasar Permintaan pasar adalah jumlah suatu permintaan barang dan jasa Dari seluruh konsumen yang ada di pasar Baik dalam skala mikro ataupun skala makro Harga produk ikan gurame dapat dipengaruhi oleh permintaan pasar Menurut hukum permintaan Dengan syarat semua hal lain dianggap sama Ketika permintaan suatu barang meningkat Harga barang tersebut akan meningkat Sedangkan ketika permintaan suatu barang itu menurun Maka harga barang tersebut akan menurun Jadi ketika permintaan terhadap produk ikan gurame meningkat Maka harga ikan gurame pun akan meningkat Kemudian yang ketiga yaitu Ketersediaan stok ikan gurame Proses budidaya ikan gurame yang membutuhkan waktu yang lama ini Memerlukan modal usaha yang besar Dapat mempengaruhi ketersediaan stok ikan gurame yang ada di pasaran Apabila ketersediaan stok ikan gurame menurun Maka akan berdampak pada kenaikan harga ikan gurame Budidaya ikan gurame memiliki potensi yang menjanjikan Untuk dijadikan sebagai salah satu bisnis Baik dalam skala kecil maupun skala menengah dan besar Sebagaimana disebutkan di atas Faktor-faktor kesuksesan bisnis budidaya ikan gurame Antara lain Harga jualnya yang relatif lebih tinggi Dibandingkan dengan jenis ikan konsumsi lainnya Kemudian selain itu Permintaan terhadap ikan gurame Oleh restoran Rumah-rumah makan kian hari semakin banyak Saat ini informasi pasar mengenai produk ikan gurame Yaitu mengenai harga ikan penjual dan lokasi penjual Dapat dengan mudah diperoleh melalui internet Dengan hadirnya online shop Dan akan mempermudah penjual untuk menjual produk ikan gurame Dan juga dapat mempermudah pembeli yang membutuhkan ikan gurame Sekian video singkat yang saya sampaikan Mohon maaf atas segala kekurangannya Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh